Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Anani, Ibu, Ibu, kita lanjut saja Mideh, sepertinya tidak ada orangnya. Sudah tiga hari berturut-turut kita datang, rumah ini kosong terus. Iya Di, kalau begitu kita tanya Bu RT dulu, siapa tahu dia tahu di mana ini yang punya rumah. Ayo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu RT. Betul sekali nih ada yang kita mau tanya. Iya Ibu, Ibu, ada yang bisa saya bantu. Kami mau tanya yang punya rumah ini ke mana ini? Soalnya sudah berulang kali kami datang untuk beri penyeluhan, tidak pernah ada orangnya. Oh, Ibu Anani. Memang mereka itu tuh jarang ada di rumah. Biasanya udah bermalam di kebun dengan suami dan anak-ananya. Jarang-jarang gak ada di rumah. Oh, gak raka. Nanti Mi tolong sampaikan Bu RT, Ibu Anani. Kalau dia pulang, kami dari PKK, kita mau penyeluhan stunting. Oh, iya Ibu. Nanti saya sampaikan. Bapak, Bapak, Bapak. Oh, kenapa lagi itu? Bapak. Oh, Bapak. 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 Kenapa, Ma? Kau teriak-teriak? Iya, Namu, eh. Dia tidak berhenti-berhenti menangis. Dia sakit, kasihan ini. Biasa saja itu. Paling lihat tubuh giginya ini, anak ini. Jangan ku panik, dah. Eh, tidak kasihan. Maru yang minta pulang di kampung, kasihan. Kita boleh pukul ke semasa ini, anak. Eh, tidak usah ke puskes, Mas. Kita bosa di orang tua. Kita bawa di Ina Dukung. Eh, saya saja ini. Eh, saya besar dengan airnya itu Ina Dukung. Mama, Mama, apa ya? Eh, Nunu. Kok beras saja di situ, ya? Assalamualaikum. Ina. Oh, Ina. Waalaikum salam. Tuh, apa? Ya, kenapa lagi, Anamu itu? Maafi mau, kah? Sudah kasih, Ina. Sudah sakit lagi, Anak, weh. Coba tiupkan dulu. Sudah dua hari, sudah panas tinggi. Oh, Allah, Una. Oh, Allah, Una. Sudah dua hari baru kau bawah. Maim, saya bikinkan dulu air. Ya, Ina. Ini, kok kasih minum. Tiga kali dia sudah sembuh. Una, ya, terima kasih, Nya. Soalnya, sudah dua bulan ini dia sakit-sakit terus. Bapak, Bapak. Bapak, lihat dulu adanya kita ini yang panas, Nya. Lihat-lihat turun-turun, kasih. Ina, katanya cepat sembuh. Ini sudah mau habis satu botol, belum sembuh-sembuh. Atau masih kurang mungkin satu botol. Kalau gitu, kita bawa ke Ina dukun lagi. Eh, mau kemana? Dia kenapa kasihan, Ina, Anak? Dia panas tinggi, kasihan. Sudah tiga hari, nih. Padahal sudah bawa di Ina dukun. Dia sudah kasih air. Udah sudah tiup-tiup, kan? Mungkin kita mau bawa di Ina dukun lagi, nih. Astaga, seperti ini, Nana, udah sakit. Sejak tahun, ada sakit seperti ini. Sudah tiga hari, nih, kasihan. Ibu dia panas, nih. Bapaknya, dia bilang, mau saja di Ina dukun. Pahal saya mau di Ina dukun saja, nih, kasihan. Ibu, kalau anak sakit, jangan bawa ke dukun, bawa ke puskesmas. Nanti, bukannya dia sembuh, malah tambah sakit. Itu, Ibu juga tahu, Bapak. Kita bilang, mau di puskesmas. Bapak bilang, kita pakai segini Ina dukun. Sudah-sudah. Jangan sih, nyalakan. Mari minggu kita ke puskesmas. Ini tiba-tiba dapat penanganan. Ini. Ini. Ayo, kita coba. Tiba-tiba dapat penanganan. Tiba-tiba dapat penanganan. Jadi, bagaimana kondisinya anakku ini, dokter? Dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu, kita punya anak ini, dia panas tinggi. Untung cepat kita bawa di sini. Kalau tidak, dia bisa kejam. Oh, begitu, Kak Dokter. Iya, Ibu. Dan ada juga, Ibu, hasil pemeriksaan lain ini, dia menunjukkan, kita punya anak ini, dia kurang gizi, Ibu. Kemudian, dari hasil pengukuran tinggi juga, dia terbilang pendek. Tidak sesuai dengan umurnya. Jadi, kemungkinan anaknya Ibu juga ini, dia stunting. Hah? Apa, Pak Dok? Salting? Penyakit apa lagi itu, Kak Sekarang? Gangger kah? Tumur kah? Dibaca-baca kah? Susah banget, tegur-gangger kah? Jangan bikin panik kita, Kak Sekarang. Jangan kasih panik kita. Jangan dulu panik, Pak. Jadi, bukan salting. Itu stunting. Jadi, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan anak. Dia terbilang pendek. Tidak sesuai dengan umurnya. Itu karena, kurangnya asupan gizi. Begitu, Pak. Jadi, bukan tumor. Jadi, stunting ini, bukan penyakit, Pak. Ini gangguan saja. Bumi, Bapak. Anda tak inginnya tidak stunting. Dia stunting, Pak Dokter. Iya, dia stunting, Ibu. Jadi, bagaimana itu, Dok? Iya, saya tuliskan dulu resep. Kemudian, nanti, Bapak tebus diakotik, top. Supaya dia mudah-mudahan cepat sembuhan, top. Uye, topik. Dan jangan lupa, Ibu, Bapak, anaknya ini harus dibawa terus di posisian di tiap bulan. Supaya, dikontrol pertumbuhannya, top. Terima kasih, Pak Dokter. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Nani? Nani? Waalaikumsalam. Jadi, Nani, bagaimana, Mikasian, kabarnya anamu? Iya, Alhamdulillah, Ibu RT, dia sudah membaik, Mi. Baru kemarin kan dikasih obat sama dokter. Dia sudah tidak panas, Mikasian. Iya, sukar nih kalau begitu. Kasian. Terus, mana, suamimu itu? Kasian sejatinya, Waina Dukun? Iya, Ibu RT ini, dia masih urus kambingnya. Biar bagus, kalau begitu. Biar tidak urus saja kambingnya dia. Kasian. Eh, begini, Nani, jadi, sebentar itu, jam sembilan, ada posyandu di Kelurahan. Oh, iya. Pak ikut saya, sekalian, ada sosialisasi dari PKK Ketawa Bau-Bau. Pak ikut saya, iya. Iya, kalau begitu, buat TSE-an, jadi saya mau siap-siap dulu, kalau begitu. Iya, saya juga, saya mau pulang, saya siap-siap juga. Oke, kalau begitu, balik midulan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Ibu, rajin-rajin datang ke posyandu ya, supaya kita tahu perkembangan anaknya, karena setelah ditimbang tadi, berat badannya masih kurang. Kemungkinan, anaknya ini kurang gizi. Iya, ibu. Jadi, ibu, apa yang harus dilakukan ini? Ibu, perhatikan makanan anaknya ya, ibu. Kasih dia itu makanan yang bergizi tinggi. Nanti, di sini kami kasih vitamin juga. Vitamin ini diberikan kepada anaknya secara rutin, biar badan anaknya bisa bertambah ya, ibu. Iya, kesehatan ibu. Itu kami juga saya tuh, saya tidak tahu apa-apa. Mana suamiku ini hanya tahu bikin anak. Amin lagi. Mau cuma jauh sekambingnya itu di kebun, kesehatan. Iya, ibu. Kita ke sini, ibu. Suka dikasih vitamin. Terima kasih, ibu. Iya. Iya. Sama-sama. Ibu, ini vitamin untuk anaknya. Ya. Nanti kita rajin-rajin datang bawa di posyandu anaknya, jadi ini juga ada vitamin untuk kita. Diminum tiap malam, saya kasih satu minci setiap malam. Nah, nanti kasih habis ya. Kalau sudah habis, kita datang lagi. Harus rajin ini kita datang. Terima kasih, ibu. Iya. 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 Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Dengan siapa? Rian, pak. Rian. Dengan ibu siapa? Nadia, pak. Nadia. Mas Rian sama Nadia? Iya. Ada yang bisa kami bantu pada siang hari ini? Jadi, pak. Iya. Saya mau konsultasi untuk menikah, pak. Mau menikah? Sekarang usianya berapa, mas Rian? 18 tahun, pak. Ibu Nadia? 18 tahun. 18 tahun juga? Wah, ini dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa saya perkawinahnya diizinkan bagi laki-laki atau pria yang berusia 19 tahun dan berpunuh 19 tahun. Dan hari ini, Anda berdua dalam Undang-Undang belum bisa menikah. Kenapa sih orang nggak boleh menikah di usia dini? Ya, karena itu banyak sekali konsekuensinya. Di antaranya, kalau misalnya kita mengandung dalam usia yang sangat mudah sekali, itu rentan dengan kematian pada ibu dan janin. Jadi, ibu harus rajin ke posian lu ya. Kan ada bapak yang antar. Jadi, bapak harus rajin menginformasikan kepada ibunya untuk ke posian lu setiap bulan untuk merusakan kehamilannya. Bapak-ibu sekalian, pernah lihat istilah ini? Ya, ini sarang heo. Artinya, berencana itu keren. Begitu juga dalam berkeluarga, termasuk memilih anak, memiliki anak semua harus direncanakan. Dan salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam merencanakan anak ini adalah jangan sampai jaraknya terlalu dekat. Usahakan yang satu dengan yang lainnya jaraknya sekiranya dua atau empat tahun. Kenapa? Supaya kemudian ibu bisa sehat dan bapak juga sebagai kepala keluarga bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan perencanaan keluarga. Karena ada istilah, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Mau tanya makanan yang bergizi yang bagus dikonsumsi itu seperti apa? Oh ya, makanan bergizi, Bapak. Di sini kami ada namanya isi pirinku ya, Pak. Ini makanan pokok Bapak yang mengenai karbohidrat, sedangkan untuk mineral, sel-selan, dan buah-buahan. Dan lauk-pauk ada yang mengandung protein, nabati, dan hewani. Jadi sema ini ada terkandung dalam isi pirinku, Bapak. Kami dari tim penggerak PKK mengharapkan bantuan dari Ibu RT untuk menghayau-hayau warganya agar memanfaatkan pekarangan. Sebab pekarangan itu bisa untuk mendekatkan sumber-sumber vitamin dengan menanam berbagai macam buah-buahan di pekarangan, sayur-sayuran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan pekarangan, Bu RT. Karena dari tim penggerak PKK berperan bagaimana menghayau-hayau semua masyarakat untuk memanfaatkan pekarangannya. Halo Ibu, apa kabarnya anak, Pak? Saya dengar, kita sudah ke posyandu, Dik. Iya, kesehatan Ibu, Alhamdulillah. Kondisinya anakku sudah semakin membaik, nih. Ibu, saya tidak tahu, kesehatan kalau tidak ada Ibu-Ibu PKK ini. Saya tidak tahu kesehatan anakku. Syukur, nih, kalau begitu. Jangan lupa, sering-sering ke posyandu, Dik. Dan ini... Oh, bagaimana? Iya, ada bingkisan dari PKK. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah jadi keadaan PKK. Iya, lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Permisi. Iya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan dapat dicegah dengan memperhatikan semua aspek terjadinya setantun. Seperti, 1. Hindari pernikahan dini dan menjaga jarak kelahiran anak. 2. Memperhatikan asupan gizi Ibu hamil, Ibu menyusui, dan balita. 3. Memperhatikan dan membuat lingkungan rumah tertata dan sesuai dengan perencanaan sehat. 4. Memanfaatkan keadaan posyandu dan media senter di Kelurahan Anda untuk mendapatkan informasi dan edukasi serta konsultasi stunting. Cegah stunting agar tercipta generasi bangsa yang berkualitas. My Commune Ibu Syandu T. Media Center Stunting memudahkan Betamatao Stunting Tetua Apa? Tata Belakea Indah Kaya Namisia Manganana Muri-Muri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!